Halo Sobat Bedeler, jumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Cahaya Air Revolter di Jawa Timur. Nah, untuk Sobat Bedeler, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan mengulai spesifikasi dan uji akurasi dari senapan angin dajul GWP Fusion 2260 custom hitam plus manometer ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Oh ya, sebelum masuk ke video selanjutnya, bagi kalian yang memiliki request video lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, seperti biasa, untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Revolter. Oke, yuk langsung saja kita ulas spesifikasi dari senapan angin ini ya. Nah, jadi senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dari bahan baja pilihan dengan model gantung ya, sobat bediler. Lalu, untuk tabung senapan angin ini memiliki diameter 22 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2 mm dari bahan kuningan. Untuk pengisian angin dari senapan ini, menggunakan gejlub manual atau pompa PJP, dengan tekanan angin maksimalnya yaitu 2500 SE ya. Nah, untuk gantung senapan ini, menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci dan menggunakan 5 tarikan. Lalu, untuk popor senapan ini, menggunakan model custom yaitu warna full hitam ya, sobat bediler. Nah, yang spesial lagi dari senapan angin ini yaitu sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini. Yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan ini ya. Nah, lalu pada trigger senapan ini menggunakan bahan baja pilihan sehingga nyaman saat digunakan ya. Nah, oke yang kedua kita akan menguji akurasi dari senapan angin ini yang akan diuji oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor ya. Seperti apa hasilnya? Yuk lahwin saja kita. Simak video berikut ini. Oke, sebelumnya kita sudah berada di area outdoornya ya, sobat bediler. Dan kali ini saya akan mengetahui uji akurasi dari senapan gedeluk DP Fusion 2260 custom hitam plus manometer ya, sobat bediler. Oke, kali ini saya akan mengetahnya dengan sebanyak 2 kali. Oke, kita tarik grendelnya. Dan kali ini saya memakai mimis barakuda yang berukuran 4,5 mm ya, sobat bediler. Oke, kita dorong, kita kunci. Oke, kita bidik. Satu, dua, tiga. Nah, kita lanjutnya kedua ya, bediler. Masih menggunakan mimis yang sama dari barakuda yang berukuran 4,5 mm. Oke, kita tarik grendelnya. Nah, kita masukkan mimisnya. Kita dorong, lalu kita kunci. Kita bidik lagi. Satu, dua, tiga. Nah, seperti itu ya, sederhana untuk kesediakan akurasinya. Dan video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di ruang indoor. Nah, jadi seperti itu ya, uji akurasi dari senapan angin di Zuglu DP Fusion 2260 custom hitam plus manometer. Nah, oke, bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin ini dan harga full setnya, bisa langsung klik link yang ada di description box ya. Untuk harga dari senapan angin di Zuglu DP Fusion 2260 custom hitam plus manometer ini dibantul dengan harga Rp 1.765.000 ya. Dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar, spare part, lalu ada tali, sandang, dan tentunya sudah mendapatkan STKS surat tanda ke pemilikan senapan angin ya, selanjutnya. Jadi, senapan angin ini tentunya sudah aman. Oke, mungkin itu spesifikasi dan uji akurasi dari senapan angin di Zuglu DP Fusion 2260 custom hitam plus manometer. Nah, oke, bagi kalian yang memiliki request video lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erivo ya. Oke, semoga bermanfaat, saya mohon undur diri, dan salam to dealer! Terima kasih telah menonton!